Festival dan parade busana bambu dengan aneka kreasi unik dan menarik digelar di alun-alun Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selain meningkatkan kreativitas kerajinan bambu, juga mengapanyakan pemanfaatan pohon bambu yang ada di Kabupaten Blora. Inilah kemeriaan festival bambu yang disengkarakan oleh SMA Negeri 1 Blora dalam rangka hari jadinya yang ke-60 tahun. Puluhan pelajar sekolah tersebut mengenakan busana berornamen maupun berbahan dasar bambu. Kreativitasnya tak berhenti di situ. Mereka juga berhasil menyulap batang-batang bambu menjadi kostum yang indah dan menarik. Digunakan untuk beragian busana berkreasi di Catwalk Bambu di acara Festival Bambu Tersabot. Semuanya penak-penak berasal dari bambu. Keluarga sambung dan keragian bambu Kabupaten Blora bisa muncul, meningkatkan pendapatan keluarga para pengrajin bambu. Ini acara rangkaian hari ulang tahun sekolah SMA Negeri 1 Blora yang ke-60. Kita mengangkat festival bambu karena kita mengetahui bahan bambu adalah bahan yang sangat mudah kita cari dan sangat murah sekali. Kita konsep menjadi sebuah karya yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Ya ini untuk festival bambu di Blora ini ada baru pertama kali dilaksanakan di Blora dan salah satu sekolah yang baru pertama kali yang mengangkat untuk kegiatan bambu. Kabupaten Blora selain dikenal sebagai penghasil kayu jati juga memiliki banyak kebun bambu sehingga sangat pas jika diadakan Festival Bambu Tahunan. Festival bambu yang digelar di alun-alun Blora ini merupakan festival bambu perdana yang baru diadakan di Kabupaten Blora. Diarapkan dengan adanya festival bambu ini mampu meningkatkan potensi Kabupaten Blora sehingga Blora bisa semakin dikenal.